Halo teman-teman, udah lama kayaknya ini kita gak hasil tutorial karena ada beberapa kesibukan dan juga beberapa pekan ini kita lagi, apa namanya, perlulang selagi untuk paket agensinya, oke, tanpa berlama-lama, kita akan sedikit membahas, kali ini kita akan membahas HTML ya, cuma, apa namanya, kalau biasa kembali kita bikin di HTML yang full HTML, kita akan lebih enak lagi pakai yang sudah disediakan fiturnya, multi text ya, multi text ini bisa, bisa membuat beberapa, apa namanya, preview, jadi kalau kita bikin script di HTML nya, di kodenya, nanti akan preview sedikit, jadi bisa kita rubah-rubah juga, oke, kali ini, temanya masih dalam box atau card ya, jadi kalau box card itu, kalau di bootstrap tuh banyak kegunaannya, jadi kayak karena kita mau bikin harga, mau bikin kayak fitur, jadi biar kelihatan enak ya, biar ini dibungkus di dalam card atau box, sehingga, kita mau kasih warna, kita mau bikin apa pun, lebih enak gitu, nah, nah, scriptnya, sebenarnya, descriptionnya banyak ya, misalnya kita mau kasih fungsi, nambah fitur, mau apapun bisa ya, nah, seperti ini, nah, enaknya di ini, kalau misalnya, di, apa namanya, dia, apa namanya, udah yang kurang, apa-apa, tesnya bisa kita ganti, warnanya, gak perlu kita nyari di HTML ini ya, ya, teman-teman bisa lebih mudah, nah, ini tinggal, tinggal copy paste aja, nah, untuk main internetnya seperti apa, sini ya, kita kesini ya, nah, ini kalau di, di view jadi, apa namanya, full gesture seperti ini, tapi nanti kalau misalnya dia, jadi mobile, dia akan seperti ini, nah, teman-teman bebas mau masukin, apa nih, misalnya, contoh ya, misalnya kalau misalnya kamu mau bikin keunggulan, misalnya 1.1.2, ya, ini kan lebih orang lebih enak bacanya ya, dibandingkan, kan, dia cuma membaca teks doang ini kan, karena kan, kalau namanya web ya, hal-hal yang berbawa visual tuh, sangat jadi utama gitu, coba, coba bayangin, teman-teman, masuk ke sebuah website, isinya teks, semua gak ada image-nya, gak ada, pokoknya gak ada CSS-nya lah ya, kalau di webs yang udah berkembang ya, ya, kayak kita, kayak Starbillin pun pake, sudah menerapkan, thermop, CSS-boostrop ya, jadi, jadi semuanya, nah, lebih, ekaging lagi, lebih manis, tinggal kita gimana aja ya, oke gitu, nanti tinggal, teman-teman, gak perlu melajarin lagi ya, tapi kalau misalnya teman-teman, mau nambah, ini gak bisa nambah, langsung nambah, kalau begini gak bisa, dia harus di kodenya, saya jelasin, jadi ini bagian, kayak, CSS-nya, disini dia ada script, untuk javascript, tapi ini gak perlu diubah, ini juga, ini setel juga, untuk CSS-nya, nanti sampai di, sini ya, nah, nanti bagian yang ini, ini saya putusin di sini ya, nah, ini udah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini bagian di, kontennya, gitu ya, div as container row, nah, ini kalau misalnya mau nambah, box, tinggal gini aja, ya, nah, div yang call.md ini, nah, tinggal di, di, kopas aja nanti, misalnya ini call.md, misalnya ini call.md, sampai sini div, kalau teman-teman mau nambah, eh, ini lagi, apa, box-nya lagi, itu akan selalu, kalau misalnya copy, ini, kalau teman-teman mau putus rantai ini, juga bisa nanti, misalnya ini terlalu banyak nih, kayaknya gitu, teman-teman putus aja, potong, ingat ya, potongnya ini ya, dari div call.md ini, kolom, sampai ke, eh, end div ya, kalau di, jadi kalau misalnya kita bikin parameter, di HTML itu ada, ada kurung buka ya, kayak misalnya, eh, kurung buka, div, tutup, YouTube, slash div, gitu, ya, teman-teman, tinggal sesuaikan aja beberapa box yang mau teman-teman bikin misalnya namanya fitur, gitu, isinya apa aja, nah, gitu, ya, oke, kira-kira itu aja teman-teman yang mau saya share untuk pembuatan, eh, box and description, ya, saya kasih nama box and description, ini, supaya ini, eh, membuat, bisa kita lebih e-catching lagi, jadi kita bisa teman-teman fitur, mau, mau ntar, mau misalnya kayak keunggulan, atau ke, apa namanya, kekurangan, ya, biasanya kalau kekurangan, pastinya, kita, meng-combine dari produk yang punya orang lain, ya, biasanya, biasanya hidup-produk, kalau kita, produk sendiri, nggak mungkin lah, kita mau, memberikan kekurangan, gitu ya, pasti kita mau selalu yang terbaik, oke teman-teman, nanti tinggal kita akan share, jasernya, teman-teman, tinggal download aja jasernya, ini tinggal diterapin, di website teman-teman sendiri, gitu ya, jadi ntar, buat nambah, apa namanya, style, website teman-teman, oke ya, kira-kira gitu aja jasernya, teman-teman, selamat malam